Assalamualaikum Tidak gelap dan pengiran digelut Ternyata ini tetap membunuh Karena saya itu Sekali-sekali rasanya jadi orang yang mengalami Paham ya, rasanya jadi orang yang mengalami Saya itu adalah setan yang diusir ke suarga Setan yang diusir ke suarga Melihat ini yang diusir ke hasil Dia bisa melakukan perlawanan Nah, kita bisa puji-puji Karena saya berpunyai Setan itu tidak hebat Dusir ke suarga Dia ke pelayu, dia bisa balik Kepengen orang kabel sesat, dia akan sukses Sesat, jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi Sekali Makanya kita akan dibahas Makanya cara kitab tasawab Apa anda takut setan? Mahuas setan, setan itu siapa? Ya dia itu suka menyesatnya Ini, 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 ini Ini, 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 ini Gara-gara setan itu bisa menyesatnya Setan itu bisa menyesatnya, ini, balam Kodangnya, ini sesat Bersihah ini sesat, oke Kodangnya, ini, 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 ala kulisei Kodir Padahal, yang benar, Korannya kan, ini, ala kulisei Hanya, setan sendiri tidak sukses, kan? Karena kita tidak rani Tapi, bersihah, itu, gara-gara di, gara-gara, di, gara-gara, sesat Oh, orang-orang, catatannya, bisa sesat Perkara kalah, catatan Kalah, apa? Mulai, Imam Buzhahali, termasuk kontroversi Imam Buzhahali yang dikritik ulama di eranya Imam Buzhahali itu pernah mengarang kitab Akhirnya dikritik orang banyak Menangi, beliau pas dikritik Ada enam item yang beliau dikritik Habis-habisan oleh ulama' seangkatan beliau Sampai beliau mengarang kitab Al-imla fi isqalat ilhiya, itu saya punya kitab ini Gara-gara dia bilang Saya itu tidak pernah takut sama Su'ul Khotimah Tidak ada Su'ul Khotimah Uang kan janggal kabih, uang sandunya Aku di Su'ul Khotimah dari Imam Buzhahali Aku belas tidak dijenis Su'ul apa? Wah, akhirnya ketika kontroversi, dia ini lagi terang Tidak ada Su'ul Khotimah Tidak ada Su'ul Shabikah Artinya kita ditulis Mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan Jadi saya pikir apa yang kamu takutkan Masih keliwat Loh iya tuh Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu atau catatan nanti Catatan dulu kan Allah berpikir dulu atau nanti Dulu kan Berarti ada Su'ul Khotimah atau Su'ul Shabikah Su'ul Shabikah Akhirnya saya bilang Gugyan kok ngantimono Gugyan kok ngantimono itu kan Gugyan ke babes Gugyan kok Ya akhirnya bener kan Memang tidak perlu kan kita takut Su'ul Khotimah Yang harus takutkan kan Su'ul Shabikah Karena sesuatu itu sudah Ya sudah dulu Ma'asobah mengusibatin fil arti walafi an musikum illa fi kita bimengkobli an nabroaha Inna da'ilika alawahi Ya sih Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu Karena kalau Allah ya rawat di Gugyan kok beda Gugyan kok beda Rawat di Su'ul Khotimah gak Yang tidak ada yang bisa keliwat Nah justru kayak Yang keliwat dan keliwat malahnya Yang bisa dinego Gugyan masa catatan itu gak bisa dirubah Gugyan itu kan Yang bisa dinego Nanti itu pentingnya Jari Wah Musali itu Pentingnya diharapan Mereka akan sebuah khotimah Gugyan sebuah keliwat malah Gugyan pas keliwat malah mati Tapi kalau saya Ini kan jadi waras Jadi sehat Kita negosiasi baik pengiran Gugyan 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 Itu gak mengganggu ketuhanan anda Tidak Gugyan Tetap sakit Yang menghubah Humayasa'u Wais Nah di sini ini terus disebut Silaturahim menambah umur Yang mau itu Mereka akan menghilang Gugyan Jalurah Glebar 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 Dilihat Glebar Atau Mereka akan memulukan Yang ada dikit Ini berhin kalau tidak menunjukkan ijmah, dikontrol khatimah, meskipun orang yang terkontrol. Mereka ada yang menarik, orang yang ada khatimah, mereka ada yang berpikir. Banyak yang ada di sini. Banyak yang ditulis di sini. Karena mereka tidak bisa khawatir atau mereka ada catatan. Mereka ada catatan mati apa, mereka tidak terlihat. Misalnya, bagaimana saya tidak terlalu ada kesempatan. Misalnya, baru saja ngaji, kemudian di pengeran tidak tahu. Saya tidak ngaji. Itu kan ada hadisnya. orang yang menekani majlis ilmu itu di sepura bahkan malaikat yang drenki menghentikan ada yang terlalu niat ngaji orang yang mau karena malaikat yang terlalu niat ngaji mereka ada malaikat yang usul gusti innafihim yang mereka tidak niat ngaji mau liwat terus orang ramai-ramai mandek terus dari dawe pengiran mereka itu layaskobihim mereka itu orang yang paling saya cintai, sehingga orang yang mempelak langsung tak sepura, jadi serah niat ngaji alhamdulillah, bukan mempelakku tak sepura ini ngaji ini negosiasi negosiasi apa? negosiasi apa? kemansalah katorikon, yaltamisu fi ilman sahalahu lautariqon, apa? ini pentingnya ngaji suul khotimah itu tidak ada karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabikoh di masa lalu di zaman azalil asal kalau itu sudah merupakan dengan catatan kan enak sepura dinegoisasi ya itu ulama yang bantah kalau itu bisa dirubah kalau itu bisa dirubah kalau itu bisa dirubah kalau itu pengecara untuk menggantikan ayatnya yang kuah merdumir fa'il kalau Allah tidak bisa tidak bisa berkumpul kalau kita ingin bisa dirubah dan melarat terus anti-mati ya mau kalau itu aku keyakinanku Allah tidak bisa dirubah bukan akan jadi sesuatu yang di sini ya kalau kita sudah di sini dan kita sudah di sini sebagai etwas saya jadi kontroversi kita sudah di sini jadi kita berguna tapi kita mengatasi kontroversinya pada zaman zaman itu adalah kontroversinya bisa di sini b讲抓pundut singurang ikhya orang yang sangat tidak ada yang tidak ada yang tidak ada kita akhirnya jadi legenda kita mau ikhya atauどう한� statistically saya tidak ada saya bisa mengkritisi ikhya tapi tidak ada yang tidak ada saya harus tidak tetapi tidak seorang yang lain saya inginkan saya inginkan Hai pokoknya mau jadi wangi kondang tapi rarok kondang ini diurah roh repot sobat nanti repot Hai paham itu sekolah suwan tauhid sing diajarokan jinnati nganggi akal itu tanam noh bergeri ku sing nyelamat no ilayah umil ya malah kalau nunggu ngomong nabi kok ditongkat kalau rasa enak karena nanti umatnya dituntut duit tongkat kaya Nabi Muhammad nanti gajlokan Sidi Naumar ketika anak kanji Nabi Kapundut jari Sidi Naumar kamu sungguh hebat tak kaya Nabi Musa bawa tongkat umpaman jenang gotongkat ngelengah lo umatnya ngelengah hidul betul gue walaupun tongkat jari Sidi Naumar muji-muji nabi itu itu nyata lebih kalau ngerasa tenang ini cita kisah nyata ada seorang guyonannya anekdot memang sebetulnya itu anekdot tapi itu mengganggui sama-sama mengganggu katanya Muhammad itu kekasih Tuhan kenapa dia pas perang hondak perang ukut kok kalah kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah kanji Nabi pas orang ukut kan kalah kekasihnya kok dibikin kalah dari umat islam ya rhodok dawak wengi rhodok kacau memang Tuhan punya watak gitu ngeliat anaknya disalib ya dibiarin artinya itu masuk akal kalau sama-sama janggal logika ini juga janggal kan karena membiarkan anaknya itu kan terus repot akhirnya kan ya bodoh satu-satu kan intinya terus bodoh-bodoh ya itu pentingnya akal ya pentingnya kenapa hanya kalau anda janggal Muhammad kekasihnya di pari ini kalah meskipun orang Kristen juga janggal ketika isa dari anaknya pengiran pas disalib dibaruh bapaknya tapi itu bapak orang peduli kan ya sama kan kalau menurut pertanyaannya ini ujung-ujungnya baru kayak akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa baru kayak akal kalau saya mati Nabi khusuk-khusuk bintu-bintu saya ujung-ujungnya tetapi kalau untuk anda sudah berpengaruh anda ingin raja bintu-bintu saya akan menyusahkan ini dik Betul saya akan mengatakan ini dikutakan saya akan mengatakan coklat latihan maka saya akan memberkut f daar dengan ujungan berkutama itu saya akan mengatakan selamat menikmati